Assalamualaikum Halo, kembali lagi di Podcast Sang Tua yang merupakan program dari Stika Sang Tua Pekanbaru Jadi, kali ini bersama saya Anissa Novena Putri akan menjadi host di Podcast kita pagi ini Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu nih dari BNN yaitu Bapak Alpin Alimudin SEMSI merupakan penyuluh bidang P2M BNP Real ya Pak, bener Pak BNN Provinsi Riau BNN Provinsi Riau Halo Bapak, Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya Pak untuk ada di sini suatu kehormatan juga Pak bagi kami Bapak berkenan datang ya Pak ya, oke Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, hari ini sehat Alhamdulillah, keluarga Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sama-sama sehat Alhamdulillah Ya kan Pak, kita selama Corona kayak gini nih, kita tetap harus menjaga imunitas kita Ya kan Pak, untuk menjaga supaya kita janganlah sampai terkena Corona ya gitu kan Pak ini Pak, gimana dengan kesarian Bapak bekerja di kantor selama pandemi kita nih Pak, di negara kita tercinta? Ya, untuk pekerjaan tetap seperti biasa cuma ada mungkin beberapa bidang menerapkan WFH work from home artinya mereka yang bekerja di rumah tetap melakukan aktivitas seperti biasa yang mereka tetap menghasilkan produk pekerjaan yang tiap hari dilaporkan ke kantor nah, untuk WFH ini memang diterapkan tujuannya bagaimana misalnya dalam satu ruangan yang selama ini misalnya kapasitasnya 5 orang jadi, selama WFH misalnya dalam seminggu ini cuma masuk 2 atau 3 orang tujuannya agar dalam bidang tersebut di ruangan tersebut agar ada jarak tujuannya bagaimana bisa penyebaran COVID ini minimal bisa diminimalisir jangan sampai karena penerapan menjaga jarak memakai masker terus mencuci tangan ini harus kita galakkan tujuannya agar bisa kita menjaga kesehatan dan imunitas diri agar jangan sampai terkena atau mewabahi COVID-19 ini iya bener juga tu pak kita yang kayak sepertinya bapak yang ada kegiatan tetap menjaga jarak ya pak ya iya iya tetap juga memakai masker kemudian kita berpergian iya, kecuali ketika ngomong iya, 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 kalau berpergian iya, iya, iya iya, iya, iya nah pak, ngomong soal narkoba kan BNN ini membahas soal narkoba nih pak iya banyak kita dengar kabar bahwa anak-anak muda seperti mahasiswa sekarang mencoba-coba untuk yang namanya narkoba banyak alasannya karena faktor pertemanan iya terus sekarang juga ada faktor keluarga seperti broken home gitu pak iya yang menurut bapak seberapa penting sih peran kampus bebas narkoba untuk memutus penyalahgunaan narkoba pak di kalangan mahasiswa baik, kalau seandainya seberapa penting pertanyaannya artinya sangat penting amat sangat penting peran kampus bagaimana menekan angka penyalahgunaan narkoba karena apa kita lihat bahwa yang namanya pelajar mahasiswa ini kan usia-usia yang rentan rentan terpengaruh dengan kodaan rayuan untuk menggunakan narkoba dan jika mereka ini salah dalam bergaul salah dalam memilih teman nah akan sangat gampang mereka ini termasuk dalam lembah menggunakan narkoba nah peran kampus dalam hal ini bagaimana kampus bisa memonitor bisa mengawasi anak didiknya mahasiswanya dari hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya dalam hal ini kampus bisa membuat kebijakan ketika mereka masuk ke kampus misalnya di stiker sang tua misalnya atau kampus-kampus lain sama saja jadi sebelum masuk mereka ini mendaptar di kampus tersebut mereka wajib punya surat SKBN misalnya surat bersih dari penyalahgunaan narkoba nah tujuan awal tujuan awal minimal mereka yang masuk di kampus ini mereka udah pernah melakukan tesurin dan hasil tesurinnya negatif tidak menggunakan narkoba dan setelah berjalannya mereka di kampus tersebut ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh kampus dalam hal ini kebijakan beberapa perguruan tinggi misalnya di amalan undang-undang nomor 35 pasal 60 contohnya dalam hal pembinaan generasi muda untuk dapat memasukkan kurikulum mata ajar atau mata kuliah tentang narkoba di kampusnya atau di sekolahnya ini penting agar mahasiswa agar pelajar udah mengetahui dari dini tentang pengetahuan tentang narkoba bagaimana ciri-ciri penggunaan narkoba bagaimana bentuk dan narkoba ini agar mereka ini jangan sampai ketipu dan yang penting sekali bagaimana mereka ini tahu dampak jika seandainya mereka menyalahgunakan narkoba terus berikutnya lagi misalnya peran kampus berikutnya kampus bisa menjadikan yang mereka ini menjadi kader atau relawan anti narkoba tujuannya kalau seandainya di kampus ini udah ada kader atau penggiat atau relawan anti narkoba bisa menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba ini ke kalangannya atau lingkungannya masing-masing baik lanjut ini pak bener gak sih pak kampus yang memiliki organisasi khusus di dalam organisasinya tuh kita membahas berupa konseling gitu terus membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dialami mahasiswa bisa gak sih pak organisasi ini jadi wadah untuk menghentikan gitu narkoba di kalangan mahasiswa ya bisa saja artinya misalnya di beberapa kampus kita yang saya ketahui ada semacam pikma pusat informasi konseling mahasiswa kan atau di setingkat SMA ada pikR pusat informasi remaja artinya ini peran mereka yang aktif di pik-pik ini tadi bisa menyalurkan artinya semacam tugas mereka selain belajar di kampus atau di sekolah masing-masing mereka punya aktivitas yang penting aktivitas ini kan positif tujuannya misalnya sebagai di pusat konseling ini mereka bisa menerima misalnya ada teman di kampusnya atau di sekolahnya yang punya masalah mereka bisa berbagi berbagi bisa share disitu misalnya mereka punya masalah yang mungkin ya hal-hal yang bisa kalau seandainya kita kita ketahui selama ini kan salah satu sebab mereka menggunakan artoba mereka punya masalah baik masalah pribadi mohon maaf masalah dengan keluarganya ya kalau seandainya kita dia aktif di fitma ini minimal bisa memberikan problem solving mereka bisa memecahkan masalah jadi tujuannya bagaimana mereka ini jangan sampai ketika punya masalah larinya ke narkoba jangan sampai oke ini sangat positif kami sangat mendukung jika seandainya di kampus kita ini punya fit ini tadi saat informasi ke konseling mahasiswa ini tadi yang yang dibentuk tujuannya bagaimana kalau misalnya ada temannya punya masalah bisa dikasihkan apa kasahan sifatnya nasihat ataupun karena yang namanya remaja pemuda ini kan lebih terbuka bersama dengan teman sebaya mereka lebih orang tuanya ada jenjang ada ada merasa merasa malu dengan orang tua tapi sama mereka berteman mereka akan lebih terbuka setelah mereka terbuka ini kita bisa masuki artinya sama-sama saling saling mengingatkan oke baik memang kebanyakan ngomong sama teman lebih enak ya pak ya lebih enak iya 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 makanya lebih enak lebih terbuka lebih terbuka dengan terbuka itu tadi artinya kita bisa minimal kita bisa berbagi share artinya sama-sama kita saling mengingatkan jangan sampai kita ini terjerumus ke hal-hal yang negatif lah artinya kita lihat tahu sekarang apalagi yang namanya mahasiswa pelajar ke hal-hal yang kita tahu bahwa di kota-kota besar ini kan banyak tempat-tempat hiburan malam ya tempat karaoke misalnya di diskotik atau di klub-klub atau di kp-kp nah kalau saya sebutkan disini ya misalnya di karaoke-karoke yang tanda petik ya atau di diskotik misalnya banyak terjadi yang menyimpang yang bagus ada namun yang banyak yang kita ketahui apalagi yang di dunia malam hal-hal yang berbau negatif ini sangat-sangat membahayakan iya kan pak iya kalau udah bersangkut paut dengan dunia malam itu pasti notabelnya negatif ya makanya kan karena ini tadi apalagi yang namanya anak kos-kosan anak kos-kosan ini kan jauh dari orang tua bebas bebas jadi jangan sampai karena orang tua yang jauh kita bebas melakukan apa saja jangan sampai artinya orang tua tetap ya kita jangan sampai karena kenikmatan sesaat orang tua kita malu jangan sampai masa depan kita hancur jangan sampai ya jadi lakukanlah hal-hal yang terpenting kalau saya garis bawah di pertemuan ini kepada kita kepada anak kita atau kepada mahasiswa atau pelajar yang penting iman ini penting pribadi pribadinya harus kuat apalagi jauh dari orang tua apalagi jauh dari orang tua kalau ini teman kan kita gak tau nih teman yang mau ngajak kesana ya nah ini tadi kan inilah peran kita bagaimana kita tingkatkan keimanan kita ini mohon maaf ketika mereka disini bukan burung mereka kos misalnya kos nah misalnya teman-teman kos-kosannya misalnya di malam minggu atau malam libur mereka pergi ke tempat-tempat ya yang kita sebutkan tadi iya nah kalau tidak pergi misalnya tidak dibilang nanti kita dibilang banci gak gaul kuper kampungan ini tadi karena ada semacam tantangan mungkin eh akhirnya mau tidak mau ngikut awal-awalnya kan akhirnya ketagihan nah inilah kita sama-sama menginginkan jangan sampai ee mempermalukan orang tua kita orang tua kita menginginkan kelah anak kita anaknya menjadi sarjana iya kan nah ini yang kita taramkan jangan sampai terpengaruh ee gini pak selama bapak menjabat udah banyak nih kasus-kasus narkoba ee jadi kalau seandainya kita ee berbicara tentang kasus-kasus narkoba misalnya ini data saya bawa ya artinya agar jangan salah dalam hal penyampaian iya jadi untuk ee angka prevalensi iya angka prevalensi penyebar penyebar luasan kasus bahaya narkoba kalau kita lihat gambarannya dari tahun ke tahun emang trendnya meningkat meningkat iya trendnya termeningkat memang ada sedikit peluktuati misalnya di tahun 2011 2014 2017 sampai 2019 kemarin ya 2017 agak sedikit murud iya misalnya di angka prevalensi ini 1,7 di tahun 2019 terakhir 2020 belum ya ini 1,8 80 ya artinya 2019 2017 agak menurun namun kalau 2011 2014 itu tinggi misalnya 2,23 2015 2,18 artinya tinggi ya artinya namun sebagaimana yang saya gambarkan dimana-mana angka penyalahan kegunaan narkoba ini trendnya terus meningkat bahkan yang namanya kasus narkoba jangankan kota besar sampai ke kampung-kampung kampung-kampung juga jadi jangan bilang di kampung bebas enggak ada tidak ada satu kabupaten kota pun di Indonesia ini yang bebas dari pengaruh narkoba akhirnya mohon maaf ya misalnya di daerah-daerah yang kita anggap terpencil pun banyak yang menggunakan narkoba misalnya di kampung-kampung ya dulu misalnya heboh ketika ada organ atau orang kampung-kampung bilang karena mohon maaf misalnya yang namanya sebagai penyuluh ini kemana-mana nih ya jangan kan ke kampung-kampung di luar-luar kabupaten kota yang ada provisinya udah pernah saya datang ini ya orang kampung bilang pak kalau di kampung kami kalau ada hajatan misalnya kawinan kah atau apapun namanya misalnya ada organ ada keyboard kalau di kampung bilang keyboard kan nah banyak pengguna-penggunaan yang mohon maaf ya keyboard sampai jam 5 pagi kadang jam 4 nah ini tadi mereka kalau tidak menggunakan intek tidak menggunakan narkoba nggak mungkin sanggup geleng-geleng kepada ajib-ajib sampai jam ini tadi nah ini tadi jadi kalau ini artinya kita waspada orang kampung pun ada yang ya sampai menggunakan narkoba inilah peran kita nanti sebagai mahasiswa misalnya ada di KKN misalnya ya ke kampung-kampung ke desa-desa sampaikan hal ini kepada warga namun inilah tantangan tantangan bagi kita tanggung jawab kita bersama bagaimana kampung kita ini bebas dari penyalahgunaan narkoba yang tadi bapak bilang di kampung-kampung juga ada yang memakai di kota juga ada lebih tinggi yang mana pak? di kampung atau di kota nih pak? jadi gini kalau kita lihat dari angka kasus penyalahgunaan narkoba kita skopnya provinsi real dulu iya provinsi real misalnya dari kota Madi bukan baru dari 12 kabupaten kota yang ada di provinsi real memang tertinggi untuk angka kasusnya di pekan baru itu pasti yang baru menyusul misalnya di Dumai ya itu ada lagi nanti di kampung-kampung kota lain-lainnya artinya memang kenapa di pekan baru tinggi kasusnya? mungkin di pekan baru ini ditunjang dengan banyaknya maksiditas paling maksiditas misalnya tempat hiburan malam ya misalnya disusul dengan Dumai karena di Dumai kan kita tahu Dumai kan termasuk kota besar yang ada tempat tempat hiburan malamnya dan kota-kota kabupaten kota lain namun sekali lagi kalau kita lihat di kampung-kampung ada juga ya walaupun tingginya angka kasus di kota-kota besar namun sekali lagi tidak tertutupu kemungkinan di kampung juga banyak punya laguna narkoba oke seperti yang kita lihat di media sosial ataupun televisi ya pak ya bahwasannya si pengedar ini menyeludupkan narkobanya dengan modus memasukkan ke dalam makanan nih pak ya memasukkannya ke dalam rokok ya tapi alhamdulillahnya pak aparat kita seperti kepolisian PNN dengan cepat dan tanggap dapat membongkar kejahatan ini ya pak ya gimana sih pak kita itu bisa membedakan rokok ini ada narkobanya yang ini tidak ada narkobanya gitu pak oke nah baik kalau seandainya kita ketahui untuk rokok ya rokok kalau kita bedakan antara rokok ini ada narkobanya ini ada tidaknya ya nah seperti kalau narkoba yang cara penggunaan dengan cara dihisap ini ganja ganja ya ganja ini sangat populer ya di kalangan masyarakat kita nah beda kok antara ganja sama rokok misalnya kalau merokok ya dengan orang yang mengganja kalau rokok ya kita tahu memang sama-sama punya asap namun kalau ganja asapnya ganja orang yang mengganja di dalam kamar mungkin radius 5 meter masih kecium bau menyengatnya ganja nah dalam hal penciuman ya penciuman artinya asap ganja asap yang dikeluarkan oleh orang yang sedang menggunakan ganja ini kecium jarak radius 5 meter pun masih kecium beda sama rokok ini yang pertama itu saya kaitkan dengan pertanyaan yang masih dalam hal ini tadi bagaimana Pak kita membedakan sekarang apalagi banyak beredar narkoba-narkoba dalam bentuk-bentuk wey misalnya masukkan ke dalam situ kan ah iya kita gak tau iya gak tau misalnya kan terus misalnya saya sampaikan juga disini karena nanti bisa juga disampaikan ke anak-anak misalnya narkoba misalnya ada dalam bentuk permen iya banyak kan di sekolah-sekolah jantaran sekolah anak sekolah misalnya adalah bentuk kita tau misalnya kemarin anda bentuk permen-permen jari-jari seperti heboh kan atau permen minion atau permen-permen lain yang penting ini yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita nanti misalnya atau anak-anak kita nanti ketika di sekolah pertama tanamkan bagi anak-anak kita nanti jangan memberi jajan sembarangan pertama kedua juga ya seandainya ada yang memberikan secara cuma-cuma secara gratis ya jadi jangan mau jangan mau karena sekali lagi kan mereka ini meracuni usia anak-anak tadi misalnya perawalnya mereka kasih gratis kan udah ketahgian akhirnya beli nah terus yang penting lagi tanamkan bagi kita sebagai orang tua pola hidup bersih sehat kan PHBS kan mungkin di kuliah atau di sekolah kita juga ada belajar artinya tujuannya bagaimana anak kita adik kita jangan sampai menggunakan hal-hal yang sifatnya misalnya di sekolah atau di jajatan tadi bisa tergoda atau mungkin karena tertipu ini tadi tapi kalau mereka udah kuat artinya orang tuanya udah mengingatkan apa yang disampaikan kepada anaknya mereka akan kekeh atau yang akan tegung apa yang menjadi nasihat oleh orang tuanya nah kalau untuk kue mungkin ini penting kemarin sempat beberapa tahunnya lalu atau bulan lalu misalnya ada kek yang ada kandungan narkobanya memang nah malah ada kemarin yang saya baca di berita ada yang menjual secara online ada memang cuman misalnya gini kita sederhana saja misalnya kue misalnya di pasaran harga satu bolu ini tadi misalnya kek ini tadi harganya anggap lah pasaran harga 30 ribu 50 ribu paling mahal misalnya namun kue ini dijual dengan harga sampai misalnya 500 ribu berarti di dalam nah nah ini tadi kan atau 100 ribu ke atas kan nah ini ada apa kan ini penting kan nah mahal sekali harganya kan nah ini atau nih mohon maaf lagi misalnya ada dodol yang ada nah ini tadi nah kalau seandainya kita jeli mungkin nah ini kita bisa membedakan bahwa ini ada yang kandung narkobanya dan ini ada tidaknya oke berarti memang dari sedini ya pak ya peran keluarga itu memang sangat penting ya penting penting peran orang tua peran keluarga artinya dari sekarang kita ajarkan anak kita untuk mewaspadai mewaspadai artinya dengan lihat apalagi dengan situasi era globalisasi saat ini sekarang malah ada yang misalnya narkoba jenis elektrik ada macam-macam macam-macam artinya peran orang tua ini sangat-sangat dibutuhkan oke ah kita mau bahas isu-isu sedikit nih pak ya ada yang mengklaim bahwa nikotin bisa menjadi obang untuk covid-19 menurut papa gimana nih pak saya saya memang ada juga sempat beredar isu seperti itu namun sekarang bagaimana kita ketahui kalau kita sebutkan disini misalnya nah ini kita kepalit past back dulu bahwa ketika kita belajar tentang narkoba bahan narkoba singkatan dari narkotika psikotropika dan bahan adektif lainnya narkotika misalnya yang berasal dari tanaman psikotropika yang berasal dari bukan tanaman dan ada bahan adektif bahan adektif ini ada rokok ada thinner ada bensin ada lem ya ini bahan-bahan berbahaya yang dapat menyebabkan seseorang ketergantungan nah bahan adektif ini tadi bahan-bahannya berbahaya ini tadi termasuk disini ada nikotin rokok iya nah rokok jelas berbahaya ya artinya maaf ya yang namanya rokok banyak orang yang bilang ketagihan karena tanpa rokok dia nggak bisa bekerja karena yang dia nggak merokok nggak bisa mikir sebenarnya ini sugesti saja kan ini jangan dikaitkan misalnya malah nikotin rokok ini bisa mengobati atau membendengi dari COVID-19 saya kira ini koaksa jadi nggak mungkin nggak mungkin itu nggak mungkin jelas ini berbahaya iya nggak makanya kalau seandainya ingin sehat jangan merokok ya apalagi sekarang yang namanya vaksin tentang COVID-19 ya ini yang udah pemerintah mulai mensosialisasikan akan ada nanti kita akan diberikan vaksin agar kita imun terhadap serangan atau wabah atau virus dari COVID-19 ini iya kan banyak tuh Pak yang bilang merokok bisa menghadang COVID-19 jangan jangan lah malahan merokok itu sangat berbahaya ya kan Pak jangan nanti yang lain merokok jadi wakona merasa takut ya merokok lah kita agar kita nanti jangan 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 bukan ya Pak ya jadi itu beneran hoax nih itu nggak benar saya kira nggak benar ya udah banyak dari dulu lagi ya kan Pak merokok dapat membahayakan merokok bisa merokok menghadang COVID-19 ya kan Pak nggak mungkin iya 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 dan tadi udah tuh udah dibahas jadi merokok itu nggak bisa ya teman-teman untuk menghadang COVID-19 jadi jangan salah persepsi merokok bisa menghadang COVID-19 bukan bukan seperti itu ya iya iya bisa kita nih Pak sebagai orang awam kadang susah untuk menyikapi mahasiswa yang terkena narkoba misalnya kita tuh kayak aduh nih anak udah nggak bisa lagi nih dibawa ke arah lebih baik nih udah pakai narkoba Bapak bisa nggak kasih tahu gitu gimana cara kita menyikapi mahasiswa atau orang umum yang terkena narkoba gitu Pak baik nah yang penting bagi kita perlu semacam pemahaman pemahaman yang berkembang di masyarakat selama ini misalnya yang namanya pengguna bercandu ini merupakan AIP yang saya sampaikan disini ini adalah salah ini jangan sekali lagi ke depan kita menganggap bagi mereka yang pengguna pecandu narkoba ini sebagai AIP mereka ini adalah korban iya korban yang saya maksudkan disini orang yang ditipu dirayu bahkan dipaksa untuk menggunakan narkoba nah karena ini mereka adalah korban mereka ini harus diselamatkan selamatkan dengan cara bagaimana pertama rangkul mereka untuk tidak jaga lagi menggunakan narkoba tentunya baik mereka yang kecandu narkoba ini jangan dikucilkan jangan dimusuhi ya malah kalau saat ini kita musuhi malah menjadi-jadi nantinya dan mereka akan mencari korban-korban yang lain namun yang seperti yang saya sampaikan tadi peran kita ya bagi mahasiswa yang anggaplah yang aktif-aktif di pik tadi pik ma tadi rangkul mereka ya pertama mungkin sifatnya konseling tadi kalau konseling tadi nanti kalau seandainya lebih bagus lagi ajak mereka ke BNN ke BNN yang di jalan pepaya nomor 65 nah disana ada ases ases konsuler-konsuler disana juga ada konsuler di BNN nya tujuannya bagaimana mereka yang kecanduan ini tadi kita bawa ke BNN bisa mereka dilakukan asesmen asesmen itu para tim asesor atau para konsuler ini tadi bisa menanyakan misalnya jenis narkoba yang ia pakai apa udah berapa lama ia menggunakan nah tujuannya bagaimana kalau seandainya mereka ada niat untuk melepas dari jeratan narkoba akan diberikan caranya misalnya Bapak saya udah menggunakan narkoba ini udah lama sekali Pak misalnya udah 5 tahun atau berapa tahun jadi hasil biasanya hasil yang disertai oleh asesmen ini tadi di rekomendasikan dia ini untuk dilakukan rawat inap atau di rehabilitasi di BNN bisa merekomendasikan biasanya tempat rehab itu ada di Lido Bogor atau di Batam nah mereka inilah di rehabilitasi selama 3 bulan atau 6 bulan untuk biaya selama di rehabilitasi ini kan memang gratis ya ya cuma mungkin biaya keberangkatan yang disanggung oleh biaya keluarga oke seperti itu ya Pak ya kalau kan kita masyarakat kan kadang ada juga yang belum tahu tentang narkoba atau cara menyikapinya ya kan Pak jadi sekarang kita udah tahu nih Pak ya kalau misalnya ada seperti itu jangan dikucilkan sebabnya kita rangkul ya kan supaya dia tidak seperti itu lagi ya tidak mencari korban-korban yang lainnya ya kan Pak ya boleh Pak sedikit kasih tips tindakan mahasiswa nih dalam memutus jaringan penyalahgunaan narkoba nah baik kalau seandainya saya kita berbicara apa kira-kira peran ya peran mahasiswa khususnya karena ini sekali lagi kita berharap di kampus kita ini bebas dari penyalahgunaan narkoba nah peran mahasiswa dalam hal ini bisa mereka ini menjadi relawan relawan ini kalau kita dipunisikan orang yang bersedia mengabdi secara ikhlas ya tanpa tanpa diberikan imbalan memiliki kemampuan dan kebelian sebagai penggerak penyebar luasan informasi tentang bahaya narkoba di hilipan mereka masing-masing nah ini penting peran yang bisa diambilnya pertama mereka ini kan bisa dijadikan sebagai penyuluh penyuluh ini tugas mereka menginformasikan atau memberikan tentang bahaya narkoba di kampus atau di lungan mereka kedua sebagai inisiator jadi mereka bisa merancang merancang kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakukan di kampus mereka inisiator berikutnya sebagai motivator sebagai penggerak menggerakkan teman-teman untuk aktif aktif artinya kita jangan berdiam dalam hal misalnya penyalahguna narkoba ini kita yang kita kita tahu yang saya sampaikan di awal juga bahwa siapapun bisa tergoda untuk menggunakan narkoba apakah mau maaf laki-laki, perempuan atau siapapun ya jadi misalnya kita harapkan mereka ini bisa jadi penggerak penggerak untuk sama-sama membebaskan atau menyampaikan informasi bahaya narkoba ini di lingkungan kampus kita peran berikutnya sebagai fasilitator nah mereka ini bisa menjembatani misalnya yang kita sampaikan tadi ada yang salah satu terlanjur menggunakan narkoba kita fasilitasi mereka untuk ke BNN nah ini ini yang saya sampaikan bahwa peran dari relawan peran dari mahasiswa yang tergabung sebagai dipigma ini tadi ataupun sebagai sebagai relawan karena relawannya ada tingkatannya nanti kalau mereka sudah terus ditingkatkan mereka ini bisa dijadikan sebagai penggiat penggiat ini mereka sudah menerima atau pendalaman materi tentang narkoba nah jadi penggiat inilah perpanjangan tangan BNN yang ada di kampus-kampus untuk bisa menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba dan jika seandainya ada yang terlanjur menggunakan narkoba laporlah atau menjembatin mereka ke BNN untuk bisa diobati dengan cara direhabilitasi berarti kan pak peran mahasiswa itu bukan sebagai korban dari narkoba tapi kita tuh yang merangkul yang menggerakkan narkoba itu berbahaya bukannya kita yang memakai jangan 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 mau tergiur dengan kenikmatan sesaat itu jangan mau ya pak ya yang terakhir nih pak sangsi apa yang diterima jika ada mahasiswa yang memakai narkoba tidak hanya mahasiswa orang-orang umur juga kalau untuk sangsi di undang-undang nomor 3 5 tahun 2009 jelas jadi bisa mengacu ke pasal 127 ya pasal 127 disebutkan bahwa menyala gunakan narkotika golongan 1 maksimal 4 tahun menyala gunakan narkotika golongan 2 maksimalnya 2 tahun menyala gunakan narkotika golongan 3 maksimalnya 1 tahun namun ini saya sampaikan ini tidak lagi ada di pasal 111 ada di pasal 112 misalnya ini apalagi ini bagi pengedar bagi pengguna yang melebihi dari ketentuan misalnya di pasal 111 atau 112 menyala gunakan narkotika golongan 1 jenis tanaman pasal 112 nya menyala gunakan narkotika golongan 1 jenisnya bukan tanaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 8 tahun dan dendanya lagi awal lidah para suta hingga 8 mila besar sekali dendanya tujuannya bagaimana mohon maaf apalagi di pasal 111 115 bagi para pengedar hukumannya sampai hukuman mati bagi pengedar bagi kurir artinya ini pemberita dalam hal ini cukup tegas cukup tegas cukup tegas bagi mereka yang mau misalnya banyak kurir banyak yang mengedarkan nah tantangannya hukuman mati oke ah gini pak kalau misalnya ada yang memakai narkoba ini tuh yang di bawah umur pak iya kalau untuk di bawah umur ada juga di ketentuan pidananya di undang-undang nomor 35 misalnya di pasal 12 pak pasal 128 orang tua yang mempunyai anak orang tua yang mempunyai anak anaknya belum cukup umur menggunakan narkoba misalnya di bawah umur anaknya orang tua sebagai orang tua wajib melapor laporlah ke BNN ya bagaimana mohon maaf jika anaknya tadi menggunakan narkoba ya bisa ya kita berikan semacam pengetahuan ya ke BNN ini untuk tidak menggunakan narkoba jika tidak melapor orang tua ini tadi orang tuanya bisa dipidana orang tua yang tidak melapor jika tahu anaknya menggunakan narkoba orang tuanya bisa dikenakan sanksi pidana kurungan ada pasti pidana kurungannya nah jika seandainya BN disebutkan jika anaknya sudah cukup umur ya misalnya sudah 17 tahun anaknya atau 18 tahun dia sendiri harus melapor ke BNN nah gitu ya daripada misalnya mau maaf tapi yang jelas ya kalau pertanyaan tadi misalnya anaknya belum cukup umur orang tuanya yang melapor oh gitu lapor ke BNN jadi kami misalnya oh pak anak saya umur 15 tahun nih pak dia menggunakan narkoba pak nah ini tujuannya gini tujuannya bagaimana anak ini bisa diselamatkan gitu biar gak terjemur umur lagi ya pak ya daripada nanti banyak kan misalnya orang tuanya merasa apa misalnya dibiarkan dibiarkan akhirnya ketika udah parah baru menyesal banyak begitu kan misalnya orang tuanya gak tahu selama ini dibersihkan alat di kamar anaknya yang ke sekolah dia membersihkan kamar ditemukan alat misalnya kan orang tuanya gak tahu alatnya dibersihkan dibersihkan anak sekolah dibersihkan akhirnya anaknya ketika udah sekarang di rumah sakit baru tahu ternyata alat yang dibersihkan selama ini adalah alat isap sabur nah ini lah jadi orang tuanya juga harus diberikan pemahaman juga jangan kita buta sama sekali iya ketika kita butakan sama sekali berarti kita akan diperbudakan diperbodoh-budoh tentang bagaimana orang yang tahu tentang narkoba orang tuanya harus kasih pemahaman berarti memang harus semuanya tahu tentang narkoba alat-alatnya ya pak ya iya harus tahu cuman walaupun misalnya kita harus tahu jangan sampai muncul efek paradoksal ini penting yang sampaikan dimana-mana jangan sampai nanti ketika misalnya kita udah sudah tahu nih alat-alat oh itu iya ganjo oh itu iya misalnya oh itu iya selabu itu nanti ada efek ingin mencoba jangan sampai janganlah jangan sampai katakan-katakan itu jadi iya jangan sampai kita mau mencoba-coba pula jangan sampai karena sekali lagi bahwa sifatnya narkoba ini sekali saja mencoba sulit untuk lepas dari ah kemudahan ketagihan kemudahan ketagihan sulit untuk lepas dari jeratan narkoba itu harus kita pahami iya ya memang narkoba itu sangat berbahaya iya mereka cuman ya bagi yang mencobanya nikmat sesaat lah pak iya iya jadi kita menghancurkan tubuh ya pak ya jangka waktu yang lama narkoba gitu pak soalnya kan kita anak-anak muda mahasiswa kan jauh dari orang tua nih pak hmm pertemanan itu ya nanti kalau nggak berteman di kampus susah juga iya ngikut kawan kitanya yang jadi korban gitu pak gimana sih pak membentengi diri kita gitu susah gitu rasanya pak iya memang ini tadi yang saya katakan karena apalagi yang jauh dari orang tua pengaruh ini sangat kuat iya sangat kuat ya apalagi misalnya yang saya tahu ya kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa yang orang tuanya jauh nah ini sangat sangat gampang terpengaruh iya karena merasa orang tuanya jauh ah orang tuanya jauh kok siapa yang ngawasin siapa yang ngeliat kok saya mau ngapain kok di pekan baru ini ya masa bodoh banyak kayak gitu kan iya nah karena dari awal mereka misalnya ikutan nah bagaimana caranya menikmati hal-hal seperti ini nah yang penting dari awal kalau saya sampaikan dari jangan sampai ya jangan sampai artinya kita perkuat iman ini yang penting kan nah ya kalau saat ini iman kita udah kuat siapapun yang menggoda ya siapapun yang ingin berada kita semuanya tidak bakal terpengaruh semuanya kita artinya kita kekeh menolak ajakan untuk menggunakan hal-hal yang berbau negatif nah yang penting sekali lagi kepribadian ya yang penting kepribadiannya kalau yang penting kalau sananya ada saja misalnya yang mencoba-coba untuk menggunakan artinya mengarah-arah hal yang negatif nah kalau kita pribadi kita udah kuat ini gak bakal terpengaruh iya yang penting artinya pilih-pilih dalam hal berteman iya bener pilih-pilih sekali jangan sampai kita memilih teman-teman yang mohon maaf ya yang tujuannya hanya hura-hura kita tujuan kita ke pekan baru ini misalnya sebagai mahasiswa untuk belajar belajar ya penting kan ya namun tidak kita pungkiri yang namanya hiburan kita memang perlu cuman ada batasnya ada batasannya ya kan ada kode-kode yang perlu harus kita 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 taati kan jangan sampai ya hal-hal yang sifatnya kalau udah mengarah-arah yang ke negatif lebih baik ada pulang ya jangan jangan diteruskan jangan mau ikut ya jangan kita mau ikut ya bener sekali itu pak ya jadi kita ingatkan nih pak sekali lagi kita sebagai mahasiswa bukan untuk memakai tapi kita yang memberi tahu nih ya kan pak jangan sampai gitu pandai-pandai memilih teman iman diperkuat ya pak kita jauh dari orang tua bukannya bebas tapi kan kita untuk menonton ilmu untuk membanggakan orang tua ya kan pak wah gak terasa nih pak udah 30 menit kita membahas soal narkoba kita juga sudah membahas tingkat-tingkat kasus narkoba cara menyikapinya juga ya pak ya udah banyak sekali informasi yang bapak berikan pada kita hari ini terima kasih bapak sekali lagi sudah mau meluangkan waktunya pagi hari ini di tengah kesibukannya sebagai penyuluh bagian P2M BNN Provinsi Riau ya pak kita berharap mahasiswa di seluruh Indonesia khususnya di Riau ini bisa terhindar ataupun dijauhi dari narkoba tidak mencoba-coba yang namanya narkoba itu sangat terbahaya ya pak ya kesehatan kita terganggu terus juga otak kita terpengaruhi ya kan pak dengan narkoba ini terus semoga di negara kita ini tingkat kasus narkoba semakin menurun benar-benar ya dari kita tadi udah bahas tiap tahunnya makin meningkat iya sangat disayangkan begitu ya pak dan kita juga berharap mahasiswa ini mampu memilah dan memilih mana yang baik mana yang tidak baik gitu ya pak ya kalau begitu kita akhiri podcast kita pagi hari ini bersama Bapak Alpian Alimuddin SEMSI semoga informasi yang diberikan oleh beliau bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya buat kita juga nih sebagai mahasiswa nah saya Anissa Novena Putri host pada podcast pagi ini mohon undur diri terima kasih semuanya sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk follow instagram BNN Riau Duta Hang Tua Pekanbaru Pigmaha Pekanbaru supaya nih kalian tahu informasi informasi ya pak ya iya tentang narkoba lewat instagram BNN gitu kan tentang Duta juga bisa tahu lewat instagramnya tentang Pigmaha nih tentang konseling-konseling di Pigmaha juga bisa tahu ya teman-teman serta jangan lupa subscribe channel youtube stikestemik Hang Tua Pekanbaru oke karena akan ada nih podcast-podcast selanjutnya yang diselenggarakan yang bermanfaat pastinya untuk kita semua silahkan like dan komen jika kalian ada pertanyaan dan request tema-tema yang bisa kita angkat di podcast berikutnya terima kasih see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh